Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat Amin amin ya rabbal alamin Oke sekedar mengingatkan buat teman-teman semua Yang baru berkunjung ke channel Cak Mujib TV Jangan lupa di subscribe, di like dan di share video-videonya Oke disini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian Melayu pencetus kebangkitan Islam Kisah sejarah Melayu tak ramai tahu Oke langsung saja guys ini daripada Walid TV Jangan lupa di subscribe, di share dan ditonton video-videonya Jom kita tengok let's go Masya Allah Muhammad Al-Fatih Tidaknya mewakili suku bangsa di dunia Umar bin Khattab Arab Quraish Salahuddin Al-Ayyubi Suku Kurdi Muhammad Al-Fatih Suku Turki Arab Quraish sudah Kurdi sudah Turki sudah Melayu akan datang Allah Melayu akan bangkit Akan datang Sebab kita belum pernah mendapat Biliran kita Wah Ini suat Abdul Samad ya Masya Allah Kenapa para sahabat beria-ria Mengislamkan tanah-tanah bagian timur Laluan sutra ni Sebab hadis Nabi SAW sebut Di akhir zaman Dia akan menyemarakkan kebangkitan Islam adalah Anak keturunan orang-orang timur Clue dia Tengok pada Rukun setiap Kaabah kita Semua akan jadi tempat sasaran Dan tempat fitnah Paling besar Kita ada Rukun Iraqi Rukun Yamani Rukun Syami Rukun Hajar Aswad Rukun Iraqi Mengarah ke Iraq Kita dah tahu apa jadi pada Iraq Kita dah tahu apa jadi pada Iraq Dia jadi fitnah Hancur lepuk Rukun Syami Syam sekarang Syria Bergolak Tak berhenti Perang-perang-perang-perang Timur IC Macam-macam Rukun Yamani Syi'ah putih Orang luk serang Macam-macam-macam Cuba cari Mana arah Ajar Aswad Bukankah Imam Mahdi Imam Mahdi Imam Mahdi Adalah Bani Amin Orang Melayu Indonesia Malaysia Malaysia Tak ada Kalau satu bangsa Dah ada undang-undang bertulis Mana bangsa itu maju Tapi apa orang yang Talis cerita kat kita Orang Melayu ini Malas lah Lemah lah Apalah Pekerjaan siapa Orang Talis punya pekerjaan Sebab itu Kalau nak Rosakkan tanam-tanaman Rosakkan akarnya Nak rosakkan satu bangsa Rosakkan sejarahnya Oke guys Sudah selesai videonya So itulah Melayu pencetus kebangkitan Islam Daripada Wali TV Yang dirangkum daripada Cuplikan-cuplikan ceramah Daripada usaha Ada usaha Abu Samad Ada usaha Tawni Muhammad Tadi juga Dan usaha-usaha yang lain Ada yang mengatakan Bahwasannya Tamim ya Menurut pendapat ulama Adalah tanah Melayu Allah Jadi merinding gitu guys Kalau memang betul Dan usaha Tawni juga Menyampaikan bahwasannya Akan Daripada arah timur Yaitu Rukun Hajar Aswat Rukun-rukun yang lain Daripada Kaabah Itu semua sudah hancur Tinggal satu Yaitu Rukun Hajar Aswat Dan ketika kita Bentangkan Google Map itu Sampai ke Masjid Istiqlal pun Itu lurus Dengan Hajar Aswat Ada yang mengatakan Candi Borobudur juga Allahu Akbar Sampai ke Jakarta Dan lain sebagainya Itu lurus Dan kita Harus siap-siap Allah Merinding saya Ketika mendengar Penjelasan-penjelasan Ustaz Lalu dikaitkan Dengan Apa yang disampaikan Ustaz Awni Muhammad Bahwasannya Nusantara Indonesia Malaysia Ini Sejajar dengan Hajar Aswat Rukun Hajar Aswat Allah Saya tak faham Nak cakap apa Coba kita tengok lah Apakah ada komentar-komentar Daripada kawan-kawan disini Oke Disini ada Banyak komentar-komentar guys Informasi yang bermanfaat Untuk pencerahan Minda bangsa Melayu Bangsa Melayu adalah Bangsa yang boleh Dikatakan muden Pada ketika itu Lihat saja Di era Kesultanan Melayu Melaka Kehebatan bangsa Melayu Dalam Membaca Kedudukan bintang Kehebatan dalam Seni Arkitek Oke Kepakaran dalam ilmu Senjata api Dan lain lagi Tetapi malangnya Ya kan Malangnya Penulis Orientalis Barat Menceritakan Kelemahan Bangsa Melayu Untuk menutup Kelemahan Mereka Yang sewaktu Berhadapan dengan Pejuang-pejuang Melayu Hari ini Generasi Melayu Hilang jati diri Karena Minda mereka Sudah Dimamahlumat Oleh ideologi Barat Mereka telah Memporak-porandakan Sistem Pendadbiran Negara Patutnya kita Sebagai Sebuah Bangsa Yang berdaulat Dan mereka Tidak perlu lagi Mengikut Petunjuk Barat Dalam Soal Pentadbiran Dan juga Perundangan Betul Siapa yang disampaikan Disini Karena mereka Itu Menghapus Sejarah-sejarahnya Untuk Mematikan Tanaman Maka kita harus Mematikan Akarnya Untuk Menjatuhkan Ataupun Menghancurkan Sebuah Bangsa Maka Hancurkan Sejarahnya Itu yang disampaikan Lalu Sada-sada tadi Orang Bangsa Melayu Ada kelebihan Tersendiri Yang luar biasa Kelebihan itu Tidak akan Pernah Ada pada Bangsa Lain Hanya Bangsa Melayu Islam Sahaja Yang ada Kelebihan Itu Allahuakbar Allah Banggal Kita Guys Allahuakbar Alhamdulillah Alhamdulillah Lama Lama Saya Mencari Sejarah Tentang Undang Undang Melayu Akhirnya Jumpa Kak Page Oke Terima kasih Admin Walid TV Oke Undang Undang Ya betul Jangan biar Fahaman Penjajah Merusakkan Sejarah Bangsa Melayu Kita Kuat Karena Bersatu Nak Melayu Bangkit Tingkatkan Amal Ilmu Dan Kekayaan Dengan Cara Halal Jangan Berapi Tapi Pemikiran Masih Ditakut Lama Oke Nah Disini Ada Sebuah Komentar Yang Unik Istilahnya Menarik Bangsa Melayu Memang Bangsa Yang Lembut Orangnya Selalu Sabar Tapi Bila Orang Melayu Marah Ia akan Musnahkan Sesuatu Itu Tak Dapat Dibayangkan Oleh Sesiapa Orang Melayu Seperti Singa Yang Sedang Tidur Jangan Sampai Ia Terjaga Daripada Tidur Itu Sendiri Keren Komennya Salam Dari Minangkabau Salam Satu Melayu Tak Melayu Hilang Di Dunia Minangkabau Selalu Di Hati Oke Disini Ada Komentar Nampak Ustadz Abu Somad Memberikan Harapan Kepada Bangsa Melayu Jadi Bangkit Wahai Melayu Bangkit Wahai Melayu Kita Harus Mengenal Lagi Mengkaji Lagi Belajar Lagi Pasal Sejarah Melayu Dan juga Nusantara Agar Supaya Kita Tahu Bahwasannya Nenek Moyang Kita Bukan Orang Yang Lemah Karena Kita Terlahir Daripada Keturunan Nenek Nenek Moyang Kita Yang Kuat Perkasa Melawan Segala Apa Rintangan Dan Tantangan Di Depan Mata Masya Allah Allahu Akbar Allahu Allah 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 Sayyidina Muhammad Oke Guys Mungkin itu Sejak Video Kali Ini Semoga Perkongsian Kali Ini Sangat Bermanfaat Untuk Kita Semua Menembah Yakinan Kita Dan Juga Menambah Wawasan Kita Tentang Bangsa Melayu Tentang Kita Nusantara Ini Bagaimana Pejuang-pejuang Terdahulu Mempertahankan Negara Kita Mempertahankan Bangsa Kita Dan Ingat Kita Sebagai Singa Yang Tidur Apabila Ada yang Membangunkan Maka Kita Akan Hilangkan Mereka Terima Terima Kasih Dating Video Sampai Selesai Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax